shalom selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari serta anak-anakku sekalian hari ini jumat 14 januari tahun 2022 kita berjumpa lagi dalam program renungan satu hati siapaan Tuhan tiap pagi dari gereja Kristen Jawa condong catur sebelum kita masuk dalam bacaan dan renungan kita berdoa lebih dahulu mohon pertolongan Tuhan ya Tuhan terima kasih kami ucapkan atas berkat-berkatmu di pagi yang indah ini dimana kami merasa tubuh kami lebih segar lagi pikirannya lebih fresh juga semangat yang menyala-nyala untuk beraktivitas di pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kegiatan sehari-hari kami terlebih dulu kami mendengarkan dan merenungkan firmanmu bukalah pintu hati kami dan sucikanlah kami atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan selama ini agar kami siap menerima firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan amin bulan Januari 2022 bahan renungan mengambil tema masih ada harapan untuk hari depanmu dengan subtema harapan membutuhkan tendakan bacaan diambil dari Masmur 33 ayat 18-19 di mana akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak sekolah minggu GKJ Chondocatur kami persilahkan adik kita Axto untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua silahkan adik Axto untuk membaca firman Tuhan bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Masmur 33 ayat 18-19 yang demikian sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan demikian firman Tuhan terima kasih adik Axto atas bacaannya bapak ibu serta anak-anak sekalian pergantian tahun sering dimaknai dengan hadirnya harapan baru di tahun yang akan dijalani oleh kita yaitu tahun 2022 harapan untuk menjadi lebih baik lebih berhasil lebih sejahtera dari tahun yang berlalu memiliki harapan itu tidak salah dan justru setiap orang dituntut untuk memiliki harapan karena harapan akan menjadikan seseorang senantiasa bersemangat dalam menjalani hidupnya tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa harapan tanpa tindakan hanyalah mimpi memang harapan butuh tindakan untuk mewujudkannya firman Tuhan menyatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia takut akan Tuhan berarti tindakan kita haruslah berpadanan dengan peraturan-peraturan dari Tuhan tidaklah tepat apabila tindakan kita untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan tindakan untung-untungan seperti berjudi pasang togel atau menipu sana-sini jelas ini tindakan yang tidak takut akan Tuhan dalam merealisasikan harapan dengan tindakan harus berdasarkan pada firman Tuhan bukan bertindak asal-asalan dibutuhkan tindakan yang baik dan benar harapan yang demikian Tuhan tentu memperhatikannya bahkan seturut dengan kasih dan kemurahannya dia akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan marah kita dalam nyongsong tahun yang baru yang akan kita jalani ini kita semakin menyalahaskan gerak langkah kita dengan kehendak Tuhan baik dalam harapan kita dalam pentindakan kita maupun dalam doa kita amin sebelum kita mengakhiri renungan di pagi ini mari kita berdoa kembali ya Tuhan terima kasih atas firman mu ini di pagi ini sehingga selalu meletakkan harapan kami kepadamu ya Tuhan mereka menggerakkan kami melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar serta terlalu tetap semangat untuk beraktifitas dari pagi ini sampai malam ini dan berkat mu selalu berlimpah atas kami semua lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan dalam kami mengisi hari ini baik keluarga kami serta teman-teman kami ataupun rekan-rekan kami semuanya sehingga kami semuanya selalu memuji namamu setiap saat dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin demikian renungan di pagi ini selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati